Alhamdulillah Sesuai dengan aturan pembatasan sosial berskala besar, mengumpulkan banyak orang dalam satu tempat adalah tindakan yang dilarang. Termasuk menggelar sholat Idul Fitri berjamaah. Sementara merujuk pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 28 Tahun 2020, hanya di wilayah zona hijau COVID-19, yang diperbolehkan menggelar sholat Idul Fitri berjamaah. Untuk Kota Bekasi, ada 38 kelurahan yang dinyatakan sebagai zona hijau dan bisa menggelar sholat Idul Fitri berjamaah. Hal ini dinyatakan Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi. Di Kota Bekasi saat ini sudah keluar dari posisi di mana kelurahan itu ada 38 kelurahan dinyatakan zona hijau. Ukurannya dinyatakan zona hijau itu di kelurahan tersebut tidak ada lagi pasien yang dianggap positif maupun juga pasien positif yang dirawat di rumah sakit. Jadi sudah clear. Nah karena itu pemerintah Kota Bekasi berdasarkan ratas, ratas terbatas dengan MUI, dengan DMI, dengan Kampungan Perintahan Agama, memberikan kelonggaran kepada warganya. Pertama, dapat melaksanakan sholat Idul Fitri. Ketiga puluh delapan kelurahan yang masuk dalam zona hijau COVID-19 dan dapat menggelar sholat Idul Fitri berjamaah di antaranya Kelurahan Tuluk Pucung, Kelurahan Harapan Jaya, dan Kelurahan Bojong Menteng. Ketiga puluh delapan kelurahan tersebut tersebar di dua belas kecamatan yang ada di Kota Bekasi. Keputusan Pemkot Bekasi yang memperbolehkan sholat Idul Fitri disambut baik oleh warga. Seperti yang dirasakan, pengurus Masjid Jami Anur Kramat yang berada di Kelurahan Keranji, Bekasi Barat. Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Anur Kramat, Kamal Pasya, merasa bersyukur dapat menggelar sholat Idul Fitri berjamaah di masjid yang sudah berusia 100 tahun ini. Insya Allah, sholat Id tahun ini, 1440, berapa? 1440 ini, insya Allah kita akan melaksanakan sholat Id, segimana biasanya, tapi dengan keadaan kondisi seperti ini, kita akan mengikuti aturan-aturan daripada prosedur pemerintah atau prosedur kesehatan, insya Allah akan kami laksanakan. Alhamdulillah, Masjid Jami Anur ini berada di Kelurahan Keranji yang termasuk zona Hizau daripada COVID-19 ini. Sementara warga dari Kelurahan yang berada di zona merah COVID-19 masih berharap mereka dapat menggelar sholat Idul Fitri berjamaah di masjid di lingkungan mereka. Kalau syukur-syukur, Alhamdulillah, mudah-mudahan kami berharap disana-sana, kami akan pertama, kami sebenarnya sudah membuat suatu skenario kalau dibolehkan untuk sholat ini, ada petugas kami yang untuk cek suhu. Jangan memakai masker, tidak masker, kami izinkan. Dan juga untuk pengaturan SAP juga sudah kami atur. Ini ada petugas-petugas yang kami siapkan juga untuk dapat melaksanakan protop COVID-19 ini dengan sebaik-baiknya. Kami juga mau ambil resiko, ngerih-ngerih juga ya, kalau sampai terjadi. Data pada 20 Mei di Bekasi, secara kumulatif tercatat ada 280 pasien positif COVID-19. 219 pasien dinyatakan sudah sembuh. Tim CNN Indonesia, Bekasi, Jawa Barat.